Intro Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah pedang perang Bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic teriak-teriak Siap perang, siap perang, siap perang Perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi? Pugok ente Perang sama tanutale? Anda mau memberontak negeri? Gak ada penjajah, kita aman-aman saja Ngadain acara pada sukah hari ini, aman tentera, betul kan? Malam kemarin, saya ceramah, ditolak, menolak Iwadudin Pemujap blokung, saya datang aja ngapain, coba mana? Kagak ada yang ngomot Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka orang-orang Indonesia, yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 Mereka bilang mereka pemberani, hei kamu dan keluar kamu ketika 1926 rakyat pantan perang Kamu dan keluar kamu ada di mana? Ketika 1888 Cilepon Perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1885 Cilepon Perang, ente dan keluarga ente ada di mana? Aneh cari kagak ade Ketika Banten dan POC 1750 Perang, ngacak-ngacakkan kuncilan Hangus, rata itu karawaci Cari ingin hancur nebur Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan JKI Jakarta Kita perang, leluhur kita mati, ente dan keluarga ente ada di mana? 1654 Perang Cisadane Dengan gaya manuk dadali, tentara kesultanan Banten mengusir penjajah POC Merebut Cipondo, merebut Kuncirang, merebut Sulimara, merebut Pinang Agar kembali berada di bawah kekuasaan kesultanan Banten, anak negeri sendiri Ketika itu, ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten, pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten Kemudian Sunan Ampel, kagak diterima orang-orang Banten Kenapa? Karena dia bukan orang Banten Sunan Gunung Jati, ngejar Sunan Ampel, beri guru kepada Sunan Ampel Di atas Gunung Santri Sunan Ampel di Gunung Santri, ngajarin Santri Orang-orang gak ada yang mau masuk Islam Sunan Gunung Jati mendengar, Sunan Ampel ada di Banten Dia kejar dari Cirebon Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya Mondok di Surabaya Lalu, belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel Ketika itu, ketika Sunan Ampel Dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten Ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kakai Sunan Ampel Wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten Kamu diterima di Cirebon, wajar Kamu punya ibu orang Cirebon Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten Dua bakal diterima, saya pengalaman Di Banten gak ada orang bergondong-gondong mau masuk Islam Karena yang nyebarin saya bukan orang Banten Terus di mana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten Ente, wirid, picit, maghobi, cewek cantik orang Banten Ambil jadikan istri Akhirnya ada cewek cantik nyai kaum Anten Akhirnya mau Nyai kaum Anten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten Dan akhirnya Maulana Hasanuddin Menyebarkan agama Islam diterima Orang-orang yang berpikir seperti ini Dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara Tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia Min Aceh ila Lampung Wa min Merak ila Banyuwangi Wa min Bali ila NTT Wa min Maluku ila Papua Ada cara-cara pernikahan yang ditempuh Untuk menyebarkan agama Islam Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia Bermacam-macam Tetapi caranya satu Cara dasamuh, toleransi, salim asah, salim asih Menyentuh hati Bukan dengan kekerasan dan perang Ini ada orang yang kekerasan Memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan Orang lagi damai Saya paling berani Kita siap berhak Kata polisi Saya juga lapar Mau perang dengan saya Ini Allah akbar Itu Allah akbar Semuanya Allah beriman hamil Giliran zaman perang Kagak ada di sejarah Dimana urusannya Kita baca-baca Ini ada gaya yang mati di medan perang Ada gani dari suhada-suhada 10 November Kagak ada Ada gali 1888 Perang Cilicon Kagak ada yang ada fakwa Bahwa yang berontak pada orang kapit Belanda Itu adalah orang yang melawan ajaran agama Nah Allah Saya ingat Kisah bagi Israel Kepada Nabi Musa Ayo kita perang Kita kawahkan orang-orang Palestine Takdir Allah Diliran datang kewajiban perang Kepada Nabi Musa Diumumkan pada Nabi Musa Wahai Bani Israel Betul seperti yang kalian inginkan Sekarang sudah datang perintah berjihad Melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel Besok kita akan perang Siap Diumaja Itu yang takdir-takdir kemarin Kagak ada yang mengol Yang ada apa yang mereka katakan Hai Musa Kamu ada yang pergi sama Tuhanmu Peranglah kamu dengan Tuhanmu Kami disini duduk enak-enakan Itu orang Bani Israel Orang Yahudi Bahwa Yahudi itu dimuji begitu Satu ciri-ciri Yahudi Kalau lagi masa damai Ngadakin pelu Lagi perang Kagak Gak mau dia Ngapain gue akan mati nanti Paling takut orang Yahudi pada mati Yang sudah Orang Yahudi Paling takut Mati Itu ciri Yahudi pertama Penakut Tapi sok berani Di masa-masa damai Kalau masa perang datang Ngumpet di bawah perang istrinya Buktinya mana? Buktinya kagak ada Satu pun Keluarga mereka Masuk Dalam Suhada Indonesia Coba Yang pura-pura berani Yang sok berani Orut dari namamu Sampai ubedilah Ada gak yang mati Di medan perang Orut Jangan bawa-bawa Panglima Bunayim Sayyidina Ali Jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Hussein Mereka adalah Jukil Rasulullah Tapi orut dari ubedilah Sampai namamu Ada tidak Yang mati Di medan perang Saya Berani untuk bertarung Tidak ada Di antara nama itu Sampai mereka Yang mati di medan perang Untuk mentela agama Allah